Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto Hari ini, aku akan mereview mobil yang baru saja diluncurkan oleh Porsche Indonesia yaitu Porsche Taycan Cross Turismo Versi lebih macho dari Taycan Saloon Nah, aku juga sudah pernah mereview yang Taycan Saloon yang varian paling tingginya yaitu Turbo S dan itu kencengnya luar biasa mobilnya Nah, kalau teman-teman belum nonton videonya, ini linknya aku cantumin di kolom deskripsi Nah, sekarang langsung saja kita review Porsche Taycan Cross Turismo 2021 Seperti biasa, sebelum aku start, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan yang semoga bermanfaat untuk kita semua Meminta maaf itu bukan berarti dia yang benar, kita yang salah Tapi karena hati kita itu nilainya jauh lebih tinggi dibanding ego kita Oke, siap? Sekarang kita start review mobil ini Di sebelahku ini, ini adalah Taycan Cross Turismo yang varian 4S Ini Taycan Cross Turismo juga tersedia beberapa varian ya Ada yang 4, 4S, Turbo dan Turbo S Nah, Turbo S itu adalah yang varian paling tingginya Nah, sebetulnya aku juga sudah pernah mencoba launch controlnya Taycan yang versi Saloon dan varian paling tingginya yang Turbo S Itu luar biasa kencangnya mobilnya 0-100 km per jam hanya dalam 2,8 detik Itu kencang banget mobilnya Dan kalau yang ini, yang 4S itu 0-100 km per jam dalam 4,1 detik Dan varian paling tingginya yang Cross Turismo yang Turbo S Itu 0-100 km per jamnya dalam 2,9 detik itu juga termasuk kencang juga Bagian depannya, yang aku review ini sudah dilengkapi dengan Offroad Design Package Jadi ada tambahan-tambahan yang untuk melindungi bodi mobilnya Lalu juga yang sudah standar di mobilnya adalah ini Untuk air curtain Jadi angin itu kalau misalnya masuk lewat sini, dia akan langsung keluar dari samping Jadi seakan-akan anginnya itu menimuti mobilnya Lalu lampunya ini sudah pasti LED lampunya ya Dilengkapi dengan 4 titik LED disini yang 2-in-1 Eh maksudku 4 titik DRL yang sudah 2-in-1 Jadi sekaligus sama lampu indikator Nah kita langsung aja ke bagian sampingnya Bagian sampingnya Ini kalau dilihat ground clearance-nya itu memang Yang Cross Turismo ini dia lebih tinggi 2 cm dibanding yang saloon Lalu juga headroom dia lebih tinggi lagi 47 mm Dan juga velgnya, ini velg khusus Velgnya ini dia 20-inci Taycan Offroad Design Wheels Jadi ini khusus yang untuk yang Cross Turismo Dilengkapi juga dengan tire pressure monitoring Jadi kita bisa ngecek berapa tekanan dari ban tersebut dari instrumen di dalam Kalau untuk ngecharge ini sama seperti Taycan Slun Tinggal sentuh aja dia akan langsung buka Yang kanan ini untuk AC, yang kiri untuk DC Yang DC itu untuk fast charging Dan ngecharge mobil ini bisa sampai 270 kilowatt hour Kita langsung aja ke bagian belakangnya Bagian belakang Ini perubahannya tidak terlalu banyak juga Paling ada tambahan ini Ini juga termasuk Offroad Design Package Dia ada bampur lagi tambahan disini Tapi kalau lampu semua dia sama Membuka bagasi juga sama Cuman ini agak lebih tinggi sedikit bagian belakang Untuk memberi headroom yang lebih banyak juga Bagasinya Bagasi dia besar ya Besar banget bagasinya Lengkapi lagi sama kompatmen disini Kompatmennya tidak terlalu besar juga Kanan kiri juga ada kompatmen lagi yang cukup dalam Ada lampu LED sama ada untuk Menggantung disini Kanan sama kiri juga ada Kursi tengah pun juga masih bisa Kita lipat lagi Jadi space itu lebih banyak Ini lampu belakang dia sudah LED semua Disini juga nanti kalau dinyalai nanti ada Lightbar yang keren apalagi Kalau dilihat pada saat malam hari Sekarang kita akan membahas baterai dari mobil ini Membuka bagasi depan dia juga Harus dari dalam dulu Nah untuk bagasi depan itu sama seperti di Taycan Selun dia Tidak begitu besar tapi Cukup dalam untuk bagasinya itu Cuman membukanya kita harus Dari dalam membuka untuk tempat ngecharge Juga bisa dari dalam Membuka bagasi juga Bisa dari dalam dia Baterainya Untuk Taycan Cross Turismo ini Baterainya 93,4 kWh Yang menghasilkan tenaga 571 HP dan torsi Maksimumnya itu 650 Nm Akselerasinya seperti aku bilang di awal Untuk yang 4S itu 0-100 km per jam Dalam 4,1 detik Dan 0-200 km per jam Itu dalam 13 detik Dia 1 speed front axle Dan dia 2 speed untuk rear axle Itu cukup luar biasa itu Kita langsung aja lihat interior dari mobil ini Sebelum aku lanjut reviewnya Aku ingin berterima kasih kepada Porsche Indonesia Yang telah mengundang aku Serta memberi kesempatan Untuk melakukan review ini Di showroom Porsche Indonesia Milik Eurocars Teman-teman bisa melihat Lebih banyak lagi koleksi Porsche lainnya Dan juga opsion-opsion yang ditawarkan Showroom Porsche Indonesia Terletak di kawasan Arteri Pondok Indah Berseberangan dengan Mall Gandaria City Jadi karena ini mobil masih baru Grash dan diperuntukkan untuk display Jadi kursinya tidak boleh didudukin dulu Jadi aku akan review dari luar seperti ini Jadi untuk bagian belakangnya Itu kursinya itu semua kulit Sayangnya aku tidak bisa ngerasain nih Tapi pasti kursinya enak ini Lalu juga dilengkapi dengan armrest di tengah Dan ini juga untuk AC aja Ini sudah menggunakan layar sentuh Seperti itu untuk bagian belakangnya Sama ada sunroof Yang besar sekali Dan sudah fix ya Tidak bisa ditutup dan tidak bisa dibuka Kalau di pintu Ini speaker dia sudah bose Semua ini ada hiasan-hiasan warna hitam black piano Ini semua bahannya itu soft touch Sama ada door pocket juga disini Aku sudah tidak sabar Pengen lihat bagian depannya Jadi kita langsung aja lihat Bagian paling depannya Nah ini dia Interiornya Kita nyalakan dulu Biar layar nyala semua Nah sayangnya untuk yang layar paling pojok penumpang Itu tuh optional dia Jadi itu bisa pilih Mau tambahkan juga apa tidak Tapi yang pasti dari situ Itu kita bisa melihat Kita tuh bisa pergi kemana Jadi akan ditampilkan map Dan itu kayak ada lingkaran biru Itu tandanya Berarti itu range Range itu kita bisa pergi seberapa jauh Nah semakin sedikit baterai kita Semakin berkurang Itu range-nya juga akan semakin mengecil Kita lihat interiornya Dan sebelum aku lupa teman-teman Teman-teman kalau misalnya ingin lihat Aku mencoba launch controlnya Taycan Turbo S Itu teman-teman bisa langsung lihat Instagramku di NM underscore HD06 Ini aku cantumin Instagramnya di bawah Dan juga jangan lupa untuk di follow Instagramku Nah oke kita lihat di dalamnya Ini interiornya kurang lebih sama Hanya warnanya saja yang beda Warnanya bisa kita pilih Ini sudah full layar Tengah juga sudah full layar Pengoperasian juga dia sudah full layar Di sini kita bisa melihat juga Ini ada untuk mengaktifkan gravel mode Ada untuk AC Ini ada untuk membuka bagasi belakang Membuka tempat ngecharge kanan sama kiri Lalu juga membuka bagasi depan Nah ini kanan untuk AC Kiri untuk DC Bisa juga untuk AC Sama Kita bisa mengecek juga Berapa sisa baterai dari mobil ini Dan kita masih bisa jalan berapa kilometer lagi Dia speaker bose Di sini juga kita bisa melihat Geforce Nah kita kalau setelah akselerasi Akselerasi launch control Kita bisa lihat max geforce Jadi kita bisa melihat Seberapa banyak geforce yang Kepakai tadi Lalu juga Dia speaker sudah bose Ini kursi sudah pengaturan electric 14 way juga Melengkapi dengan 3 buah memory sheet Di sini semua sudah black piano ini Yang bukan hanya sporty Tapi juga mewah Ini kursi pasti juga nyaman ya Lalu juga Di bawah sini Ini ada compartment Di sini juga ada compartment Dia belum soft opening tapi Masih harus ditahan dulu ke atas Di tengah sini ada cup holder yang besar Di sebelah situ Dia juga ada compartment Di sini dia juga ada door pocket Banyak juga ada compartmentnya tapi Sama di sini ada sun visor Di tengah situ Itu ada untuk menyalakan lampu Emang keren ini mobil Di setirnya ini juga lapisannya sudah kulit Ini ada untuk mengganti mode berkendara Ada range, normal, sport, sport plus dan individual Ini mobil maconya luar biasa dan keren Untuk harganya yang Taycan Cross Turismo Yang varian 4 Itu harganya starting dari 3,2M Luar biasa Oke teman-teman Terima kasih telah menonton videoku Jangan lupa di like, share, komen dan subscribe Dan nantikan video-video berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton